Bupati Pangkep Muhammad Yusra Nologau memimpin upacara peringatan Hari Santri di halaman kantor Bupati Pangkep, Jumat 22 Oktober 2021. Peringatan Hari Santri tahun ini mengusung tema Santri Siaga Jiwa Raga. Tema ini, kata MYL, sangat relevan dengan kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Santri diharap tidak boleh lengah dalam menerapkan protokoler kesehatan 5M tambah 1D. Pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Tahun ini, kalangan pesantren mendapat kado istimewa dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berupa Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia pendidikan pesantren. Melalui momen Hari Santri ini, ia mengajak untuk mendoakan para pahlawan, khususnya dari kalangan ulama. Dikatakan MYL, Hari Santri ini diharapkan kepada para santri semakin meningkatkan kecintaan kepada agama, bangsa, dan negara. Santri diharapkan menegakkan NKRI harga mati. Lanjutnya, diharapkan juga pesantren, pengasuh, dan santri terbebas dari paham radikalisme. Jadi, hari ini adalah agenda untuk kegiatan Hari Santri Indonesia, yang dimana Hari Santri ini kita berharap seperti yang diharapkan oleh Bapak Menteri Agama, sehingga para santri-santri yang ada khususnya, yang ada di Koten Pangkep, itu menegakkan bagaimana NKRI itu adalah harga mati. Dan yang pasti juga, saya berharap dari semua santri dan para staf pengajarnya, kita berharap bagaimana agar paham-paham radikalisme ini tidak bisa menyusup di dalam pesantren kita. Karena memang, banyak, sepertinya kemarin-kemarin kita melihat di berita, namunnya kita berharap di Kabupaten kita sendiri, Kabupaten Pangkep, Jenda, dan Kelowen, tidak ada hal-hal yang seperti itu yang ada di Kabupaten Pangkep. Kita berharap, santri-santri yang ada di Kabupaten Pangkep, seperti harapan dari Bapak Menteri, semua memperjuangkan Indonesia ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Pangkep, Muhammad Nurhalik menyampaikan, santri harus mengedepankan nilai agama, mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, dan berpatokan kepada solusi jihad NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah hari santri, tepatnya tanggal 22 Oktober 2021. Harapan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh santri yang ada di Kabupaten Pangkep ini, bahwa santri itu harus tetap tegar, harus tetap menjaga diri, dan santri harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai agama, dan selalu berpetokan kepada solusi jihad yang dikumandangkan oleh Nadatul Ulama pada saat itu, yaitu NKRI harga mati. Pondok pesantren yang hadir ini ada 12, karena memang sebenarnya kalau kita undang semua dia akan hadir, tetapi ini dibatasi. Coba saja banyak 12 pondok pesantren yang hadir, itu lapangan sudah penuh. Jadi saya pikir ini adalah prestasi yang cukup bagus tahun ini, yang berlangsung dan kita sudah memenuhi prokes, meminta kepada tim gugus agar pelaksanaan ini kita laksanakan di pusatkan di halaman bebat di Kabupaten Pangkep. Upacara hari santri turut dihadiri oleh Ketua DPRD Pangkep, Porkopimda, Pimpinan OPD, dan sejumlah perwakilan santri dari 12 pondok pesantren di Pangkep. Pada kegiatan tersebut, santri juga menunjukkan kemampuan seni bela diri. Selain itu juga, Bupati menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba-lomba yang digelar sebagai rangkaian hari santri. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.